Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan bermain game bus simulator Indonesia Dan mode yang saya gunakan adalah mode UHD dari Mas Angga Sabutro dan Pak Farid Madiawan Untuk status mode-nya ini berstatus sell ya teman-teman Dan untuk mode-nya ini masih open atau tidak Kalian bisa langsung saja hubungi dari admin Pak Farid atau Mas Angga Untuk di Facebook ya teman-teman Nah, ini adalah mode UHD yang special custom ya Atau yang request Istilahnya itu eceran ya mungkin Dan untuk varian ini adalah variasinya saya letakkan di bagian depan saja ya Seperti yang kita review pada video sebelumnya Dan kali ini kita akan membahas apakah mode ini masih enak digunakan Walaupun dari busit versi 3.6.1 ya teman-teman Dan yang kita rasakan disini Untuk perbedaan yang terlihat jelas ya di bagian interior Itu di bagian map-nya Untuk di bagian interior map ini agak ada perubahan Karena di busit versi 3.7.1 sekarang itu Untuk model map-nya itu sudah berbeda ya dari model sebelumnya Jadi lebih realistis gitu semacam google map Dan untuk bagian interior Saya rasa itu ya hampir sama lah ya Sama mode-mode sekarang Gak ada perbedaan karena untuk Autornya juga masih sama Mungkin perbedaan dari mode yang sekarang itu Terletak di bagian custom-an lampunya ya Kalau lampu sekarang kan kayak di model tertentu gitu ya teman-teman Seperti mode XZ yang pernah kita review Kalau untuk lampu HD ini Ini masih menggunakan lampu model yang lama ya Dan lampu UHD ini yang di bagian interior Itu entah kenapa lampu yang saya kurang suka ya Dari mode ini Karena untuk lampunya itu berwarna ungu Jadi ketika dipadukan dengan interior yang berwarna putih Itu jadinya Kalau istilah jawanya itu ulap ya teman-teman Atau kalau bahasa Indonesia nya itu silau ya Jadi seperti Kurang enak begitu di bagian interior Dan lebih enaknya itu warna yang kalem ya Misal biru itu cocok banget ya Apalagi kalau ya putih kadang cocok Karena untuk putih kan netral ya Kalau dipadukan dengan ungu itu agak gimana gitu Itu menurut pendapat saya pribadi ya Mungkin dari teman-teman ada yang tidak setuju ya gak apa-apa Ini menurut saya pribadi ya teman-teman Dan disini untuk bagian kaca spion itu sudah menggunakan model yang terbaru ya Jadi untuk modelnya ini sudah kekinian banget Untuk bagian apa lagi ya Oh ya untuk bagian di atas ini kan ada semacam tempat bagasi kecil ya di atas driver dan good driver Kalau di modnya mas akal putra dan favorit ini Itu untuk bagasinya itu agak Gimana ya Di bawahnya driver ya Jadi kayak tutupnya itu gak kelihatan Jadi untuk pandangan driver itu tidak terhalangi oleh bagasi ya Karena mode UHD yang saya temui itu Kebanyakan itu Untuk bagian spionnya itu kurang kelihatan ya Kalau ini kelihatan banget Begitu jelas Dan ngomong-ngomong ini ketika saya merekam itu Sobisnya agak ngantuk ya Jadi mohon maaf kalau nyebirnya kayak gini Dan ini untuk kecepatannya juga stabil Dan ngomong-ngomong kita menggunakan mesin dari Volvo B11R ya teman-teman Dengan 430 HP Dan kita akan berhenti di depan sana saja Dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya menemukan dalam kesempatan kali ini Bila ada kekurangan saya kata saya mohon maaf Saya Pabri Zepton Channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Buzit Mania